Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my lovely students Selamat pagi anak-anakku semua Siswa-siswi kelas 7 Saya ucapkan welcome back to online learning In Alhuda Junior High School How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian semua sehat ya Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu penuh semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah Oke anak-anakku Before beginning the lesson Let's pray together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyahu wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Birahmatika ya ar-rahamarrohim Thank you Terima kasih Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama Apa yang akan kita laksanakan pada hari ini Yaitu pembelajaran bahasa inggris diberikan kelanjaran Dan kalian semua diberikan kemudahan untuk bisa memahaminya Baiklah anak-anakku sebelum kita masuk ke pembelajaran Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua sudahkah disiapkan alat tulisnya Jika belum Ayo cepat Segera diambil alat tulisnya buku catatan bahasa inggris dan buku paket kalian Oke Today We are going to study about English language on chapter 7 The title is I'm proud of Indonesia Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Bahasa inggris ya Kita melanjutkan pada chapter 7 Masih tentang I'm proud of Indonesia Ini nanti fokus pada descriptive text Oke What is the Fill in chapter 7 Apa ya Yang akan kita bahas pada chapter 7 Oke We will learn to describe people Animals and things In order To make them stand out To show my pride of them To promote them And to criticize them Jadi kita akan mempelajari untuk mendeskripsikan Menjelaskan ya Jadi mendeskripsikan atau menggambarkan Baik itu orang, binatang, atau benda-benda Nah Dengan tujuan untuk memberi pujian Mempromosikan Atau bisa juga kita mengkritikinya Oke Jadi untuk chapter atau pertemuan kita kali ini ya Pada pagi ini Fokus pada descriptive text Oke Well students Deskriptive text itu berasal dari Dua suku kata Yaitu Terdiri dari kata Deskriptive Dan kata Text Yang mana Deskriptive itu Mempunyai arti Gambaran Dan Text Mempunyai arti Tulisan Jadi Kalau bisa disimpulkan ya Pengertian umum dari Deskriptive text itu adalah Text yang menyajikan Informasi tentang Sesuatu secara khusus Dalam hal ini Bisa sesuatu itu yang dijelaskan Bisa berupa tempat Orang Benda Dan lain-lain Kemudian Tujuan Dari Deskriptive text itu sendiri Ya Itu Untuk memberikan Gambaran Tentang Sesuatu Secara khusus Ya Jadi Deskriptive text itu Bendanya Benda tertentu Misalnya Kalau mau Medeskripsikan Seseorang Orangnya Namanya siapa Ya Fokus pada Orang tersebut Kalau mau Mendeskripsikan Sebuah Tas Sebuah Tas Ya Tas tertentu Misalnya Tas baru saya My New bag Nah Berarti Ya sudah Yang dibahas ya New bag itu Tidak Membahas The old bag Tas yang Kamu punya Tas yang lama Tidak Nah Itu Jadi tujuan dari Deskriptive text itu Memberikan Penggambaran Tentang Sesuatu Secara Khusus Kemudian Dalam Penulisan Deskriptive text Itu Ada Struktur Penulisannya Ya Kalau Dalam Bahasa Inggris Disebut Generic Structure Nah Jadi Generic Structure Of Deskriptive Text There Are Two The Number One The First Is Identification Jadi Generic Structure Dari Deskriptive Text Itu Ada Dua Yaitu Identification Sama Description Yang Pertama Identification What is Identification 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 Is Introduce A Person Think Or Place Specificly Jadi Pada Bagian Ini Seorang Penulis Biasanya Memperkenalkan Secara Umum Jadi Memberikan Gambaran Umum Ya Memperkenalkan Tentang Topik Yang Akan Digambarkan Pada Tekst Tersebut Nah Bagian Ini Biasanya Berisi Satu Sampai Empat Kalimat Pembuka Yang Mencoba Untuk Menghantarkan Imajinasi Dari Si Pembaca Tentang Apa Yang Akan Dideskripsikan Apa Yang Akan Dijelaskan Apa Yang Akan Digambarkan Jadi Kalau Identification Itu Gambaran Secara Umum Belum Masuk Secara Menetel Kemudian Generic Structure Dari Deskriptif Text Yang Kedua Yaitu Description What Is Description Apa Description Description Describing Physical Appearance Parts Quality Behavior Or Color Etc Kalau Pada Bagian Ini Bagian Yang Kedua Description Itu Bagian Yang Mana Si Penulis Menggambarkan Secara Detil Tentang Topik Yang Sudah Diperkenalkan Pada Paragraf Sebelumnya Yaitu Pada Paragraf Yang Pertama Pada Identification Tadi Nah Umumnya Hal-hal Yang Digambarkan Pada Bagian Ini Bisa Berhubungan Dengan Ciri 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 Physical Appearance Bisa Ciri-ciri Karakteristik Dari Benda Yang Dideskripsikan Kemudian Bisa Juga Berisikan Tentang Kebiasaannya Bisa Menjelaskan Tentang Bentuknya Dan Bagian-bagian Lain Itu Tentang Deskripsi Isi Dari Deskripsi Penjabaran Dari Yang Ditulis Dalam Paragraf Kedua Yaitu Deskripsi Oke Kemudian Language Feature Jadi Ciri-ciri Kebahasaan Dari Deskriptif Teks Itu Yang Pertama Biasanya Dalam Deskriptif Teks Itu Menggunakan Attribute Forms Seperti To be To be Itu Bisa M Bisa Is Bisa Are Jika Subyeknya I Maka To be Nya M Jika Subyeknya He She Atau Ad Atau Orang Yang Atau Benda Yang Jumlahnya Hanya Satu Maka To be Nya Is Jika Bendanya Jama Atau Subyeknya Bisa Berupa You Atau They Maka To be Nya Are Jadi Deskriptif Text Kebanyakan Itu Menggunakan Attribute Forms Contohnya To be Itu Tadi Kemudian Ciri Yang Kedua Yaitu Deskriptif Text Itu Selalu Menggunakan Simple Present Tense Jadi Tenses Yang Digunakan Simple Present Simple Present Itu Yang Bagaimana Simple Present Itu Yang Menyatakan Fakta Factual Jadi Tidak Menggunakan Voping Awas Jangan Sampai Bingung Bingung Dengan Simple Present Continuous Simple Present Tense Kenapa Deskriptif Text Menggunakan Simple Present Tense Yaitu Tadi Karena Menyatakan Factual Fakta Kemudian Ciri Yang Ketiga Deskriptif Text Hanya Fokus Pada Satu Objek Tersebut Seperti Yang Sudah Saya Contohkan Di Depan Tadi Kalau Mau Menggambarkan Sebuah Tas Baru Saya Berarti Fokus Pada Tas Baru Tersebut Tidak Usah Menyebutkan Ciri-ciri Dari Tas Tas Yang Lama Jadi Fokus Pada Objek Yang Digambarkan Satu Objek Tersebut Kemudian Ciri Yang Keempat Dari Deskriptif Text Selalu Menggunakan Kata Sifat Atau Kalau Dalam Bahasa Inggris Disebut Adjective Ini Tentang Kata Sifat Atau Adjective Sudah Kita Bahas Beberapa Minggu Yang Lalu Insya Allah Anak Masih Ingat Misalnya Tadi Kalau Mau Menggambarkan Tas Baru Saya Mana Kata Sifatnya Itu New Itu Kata Sifat Kemudian Saya Mempunyai Sebuah Tas Baru I Have A New Bag Kemudian Mau Menggambarkan New Bag Tadi Bagaimana Masuk Masuk Deskriptive Deskriptive Masuk K Ciri-ciri Khususnya It is Blue Warnanya Biru Misalnya Kemudian It's Shape Is Round Bentuknya Bulat Misalnya Itu Jadi Menggunakan Kata Sifat Kemudian Ciri berikutnya Deskriptive Text Menggunakan Bahasa Yang Menarik Bahasa Yang Menarik Itu Yang Bagaimana Jadi Bahasanya Tidak Monoton Misalnya Menggambarkan Tas Baru Tadi My New Bag Is Good The Color Is Good The Shape Is Good Itu Tidak Menarik Karena Adjektif Hanya Satu Yaitu Good Jadi Harus Menggunakan Bahasa Yang Menarik Kalian Semua Berarti Harus Punya Banyak Perbendaharaan Kata Terutama Kata Sifat Ketika Mau Membuat Sebuah Deskriptive Text Jadi Tidak Monoton Harus Punya Banyak Variasi Itu Tentang Ciri-ciri Atau Language Feature Of Deskriptive Text Selanjutnya Tips Cara Menulis Sebuah Text Deskriptive Yang Baik Itu Yang Bagaimana Yang Pertama Penulis Harus Bisa Membuat Pembaca Membayangkan Situasi Nah Untuk Membuat Pembaca Bisa Membayangkan Situasi Penulis Harus Menambahkan Kata Sifat Nah Itu Tadi Contohnya Seperti My New Bed Tadi Nah Dibawa Jadi Pembaca Bisa Membayangkan Oh Tasnya Warna Biru Bentuknya Bagaimana Nah Itu Dijelaskan Dengan Menggunakan Kata Sifat Tadi Oke Kemudian Tips Yang Kedua Penulis Yang Baik Biasanya Memberikan Informasi Tambahan Yang Menarik Misalnya Kalau Mau Menggambarkan Tentang Mendestripisikan Tentang Pulau Bali Ya Nah Disitu Dijelaskan Cuaca Nah Dan Juga Hal khusus Dari Apa Yang Akan Digambarkan Kemudian Tips Yang Ketiga Penulis Yang Baik Itu Biasanya Membuat Interaksi Dengan Pembaca Umumnya Ya Biar Bisa Interaksi Dengan Pembaca Kita Bisa Menambahkan Kata Tanya Bisa Lihat Bagaimana Nah Itu Biasanya Seperti Itu Itu Tips Cara Menulis Text Deskriptif Yang Baik Oke Untuk Lebih Jelasnya Kalian Simak Contoh Deskriptif Text Berikut Ini Tentang Animal Ya Hewan Nah The title Is Milo Nah Tadi Kalau Deskriptif Text Itu Generic Structure Tadi Masih Ingat Ada Berapa Ya Ada Dua Yaitu Yang Pertama Identification Biasanya Ada pada Paragraf Pertama Kemudian Yang Kedua Generic Structure Dari Deskriptif Text Yaitu Deskription Itu Biasanya Diletakkan Pada Paragraf Yang Kedua Ya Sedangkan Identification Itu Tadi Berisi Tentang Apa Ya Berisikan Tentang Pengenalan Atau Gambaran Secara Umum Ya Oke Saya Bacakan Milo Is My Pet Milo Adalah Hewan Biaraan Saya He Is My Lovely Cat Dia Kucing Kesayangan Saya He Is Not Expansive Cat Dia Bukan Kucing Mahal I Found Him In Front Of My House Saya Menemukannya Him Disini Reverse To The Cat Reverse To The Siapa The Cat The Cat Is Milo Saya Menemukannya In Front Of My House Di Depan Rumah Saya Though He Is Not Pricy Cat I Love Him So Much Meskipun Ia Bukan Kucing Yang Mahal Saya Sangat Menyukainya Nah Ini Adalah Gambaran Umum Ya Si Pembaca Diberikan Gambaran Umumnya Belum Masuk Ke Apa Ke Detailnya Ke Description Nah Baru Ke Paragraf Kedua Nah Ini Description Disini Si penulis Akan Apa Menyebutkan Gambaran Atau Penjelasannya Secara Rinci Nah Mulai Dari Apa Tadi Bisa Physical Appearance Ya Ciri-ciri Dari Benda Yang Dideskripsikan Nah Ini Description Dari Milo Milo Has Long Moustache And Green Eyes Milo Mempunyai Apa Ini Rambut Kumis Kumis Yang Panjang And Green Eyes Dan Mata Yang Berwarna Hijau Nah Ini Masuk Ke Ciri-ciri Khusus Ya Sudah Mendetil He is Orange With Two Gradation Of Colors Dia Berwarna Orange Dengan Dua Gradasi Warna Nah He is Not Fat Ia Tidak Gemuk Though He Eats A lot Because He is Very Active Meskipun Ia Makannya Banyak Karena Ia Sangat Aktif Jadi Milo Itu Tidak Gemuk Meskipun Ia Makannya Banyak Kenapa Kok Tidak Gemuk Karena Dia Sangat Aktif He Likes To Play With Balls Dia Suka Bermain Dengan Bola But His Favorite Joy Is A Yarn Tetapi Mainan Kesukaannya Mainan Favoritnya Is A Yarn Sorry Ini Bukan A ya Ini seharusnya S Is Ini ya Ini salah ketik But His Favorite Joy Is A Yarn Tetapi Mainan Kesukaannya Adalah Sebuah Benang He Likes To Roll A Yarn Ia Suka Menggulung Benang Tersebut And Then Chase It Kemudian Menangkapnya Once He Catch It Sesekali Atau Suatu ketika Dia Menangkapnya He Throw It He Throw It From One Of His Front Legs To The Other One Dia Menendangnya Dari Satu Salah Satu Kaki Depannya Kemudian Dilempar Ke Kaki Satunya Seperti Itu Dia Milo Kalau Bermain Bola At Night Pada Malam Hari He Always Sleep With Me Dia Selalu Tidur Dengan Saya Ini Contoh Deskriptif Text About Animal Contoh Deskriptif Text Dari Hewan Biaraan Tadi Jadi Kesimpulannya Masih ingat ya Deskriptif Text Itu Adalah Sebuah Text Yang Menjelaskan Atau Menggambarkan Sesuatu Sesuatunya Tadi Bisa Orang Hewan Atau Benda-benda Dengan Catatan Tertentu Ya Jadi Tertentu Hanya Fokus Pada Satu Kemudian Ciri Dari Deskriptif Text Tadi Selalu Menggunakan Attribute Verbs Apalagi Simple Present Tense Ya Kemudian Generic Structure-nya Ada Dua Apa Identification Sama Deskripsen Kalau Identification Itu Isinya Gambaran Umum Kalau Deskripsen Berarti Sudah Menjelaskan Secara Mendetil Ya Dijelaskan Secara Detil Mulai Dari Ciri Ciri Bisa Warna Kulitnya Matanya Bentuk Tubuhnya Dan Sebagainya Oke Paham ya Anak-anakku Oke Jika Kalian Nanti Masih ada Kesulitan Belum Faham Silahkan Anak-anak Boleh Bertanya Ke Buhus Nul Langsung Boleh Melalui WA Atau Boleh Tulis Di Kolom Komentar Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Saya Cukupkan Sampai Disini Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Bermanfaat Dan Mendapat Barokahnya Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Oke Let's Say Hamdallah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin Thank you So much For Joining My Class And See you On The Next Lesson Have A Nice Day Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh